Ini masuk ke AUX 1 ya Kita masuk di grup 1 Kita tekan ini subwoofer yang Masuk ke AUX itu Nah ini sudah masuk Dan disini untuk Oke brother ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini saya akan bikin tutorial ya Khusus buat langganan saya Di salah 3 ya Jadi dia belinya apa aja Speaker 15 in kayu Ada 2 Subwoofer 2 ya Disini ada 2 Terus ada speaker manajemen Mic wireless Dan mixer MG16XO Oke kita akan Bikinkan cara pemasangnya seperti apa Oke kita mulai Ini ada kabel ya Kabel ada 4 roll Jadi 4 roll ini ada jack cannon Sekarang kita akan pasangkan Mulai dari speaker dulu Oke di speaker Kita ambil di inputnya Usahakan untuk speaker jangan dipasang Atau dinyalakan dulu Kita masuk Volume saya biasa taruh tengah semua Sekarang kita masuk ke speaker manajemen yang ujung ini Nah untuk speaker pertama nanti kita masuk ke channel 1 ya Channel 1 Untuk speaker kedua nanti masuk ke channel 2 Untuk speaker kedua kita masuk di channel 1 Dan disini untuk tekanannya ini gak usah tekan Kalau tekan ke dalam itu nanti malah suara lebih kenceng dari pakai mixer Jadi bahaya untuk tekan ke dalam itu khusus buat mic Jangan dinyalakan ya Jangan dinyalakan ya Kalau dari mixer nanti gak usah tekan Jadi keluar aja Oke speaker kedua Nah ujungnya Nah speaker kedua untuk ujung cannon Kita masuk ke channel 2 Oke channel 2 sudah Sekarang kita beralih ke subwoofer Nah ini di belakang subwoofer Kita masuk ke left ini Nah untuk inputnya kita masuk Volumenya segini aja Terserah nanti sesuaikan di lokasinya Oke untuk dari subwoofer Kita ambil di channel 3 dan 4 Nah subwoofer pertama kita masuk ke nomor CH3 Dan subwoofer yang kedua nanti kita masuk ke channel 4 Nah untuk subwoofer Kita masuk ke disini Subwoofer yang kedua Kita ambil volume segini juga Untuk channel 4 ini subwoofer Kita masuk di channel 4 Oke sekarang sudah Dari mixer kita sudah pasangin juga Jadi ini gak usah di kotak-kotik Oke disini sudah ada mic ya Kemarin juga sudah beli Nah untuk mic Kita cek soundnya dulu Pakai mic dulu ya 1 2 1 2 9 Oke brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro Ini pengaturan di nomor 2 ya Seperti yang volume nomor 2 Yang di kotak-kotik aja Jadi volume nomor 1 Gak usah di kotak-kotik Ya disini ya Cek cek 1 2 Nah untuk balance nya Kita sudah atur ya setengah sini Ini barisan barisan sini Jadi saya jelasin dulu Disini ada gain Ini ada kompresor Ada height Mid Middle Low Aux Aux Dan aux 3 Disini juga ada Apa namanya Efek Nah disini Balance Jadi kalau kita putar di sebelah sini Nanti sebelah kanan yang bunyi Putar sebelah sini Speker kiri yang bunyi Jadi kita harus taruhnya netral ya Jadi gak boleh ada Kiri kanan Jadi semua tombol ini Yang merah ini harus ditaruh netral Nah ini nomor yang 2 Pengaturan di sebelah sini Nah seandainya feedback Yang sering Gitu kan ya Nah ini yang height nya Diturunin sama yang height Dan middle nya juga diturunin sedikit Ya Seperti itu ya pengaturannya ya Kita mulai lagi ya Jadi untuk awal Speaker dulu dinyalakan Mixer dulu dinyalakan Ini mixer dulu Baru nanti speaker dinyalakan Dan subwoofer dinyalakan juga Volume nya ditaruh netral semua ya Jadi gak boleh ada yang kiri kanan ya Jadi untuk mixer Pertama kalau sudah nyala Yang kita nyalakan adalah stereo Disini tombol yang merah Kita naikkan Naikkan sampai ke 0 ini Kalau sudah sampai 0 Ini gak usah dikotak-katik Kita ngatur di per channel disini ya Jadi seandainya Teman-teman Masuk di nomor 2 Pengaturan di nomor 2 Nah sekarang kalau saya mau pos Posisi nomor 3 Saya ganti ya Ini posisi nomor 2 Saya ganti Di Line 3 Nah maka pengaturan nomor 3 Nah pengaturan 3 Kita harus samakan juga Yang di nomor 2 Karena ini buat mix ya Jadi kita on-kan yang ini Tekan on Dan ST ini juga harus tekan Ini ya 1, 2, ini Dan 3, 4 Ini gak usah tekan Ini karena buat grup ya Jadi kita nyalakan ini Nah ini volume yang disini Baru kita naikin gainnya sedikit 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2 Nah ini sudah masuk ya Untuk suaranya ya 1, 2 Tis 1, 2 Tis 1, 2 1, 2 1, 2 C, C, Tis sekarang kita kasih eho sedikit untuk eho sekarang kita posisi nomor tiga ingat pengaturan kita masukin line tiga pengaturan di nomor tiga jadi nggak usah kutak-katik yang di sini atau di 1234 dan seterusnya jadi kita masukin nomor tiga pengaturan di nomor tiga untuk balance ini ada warna putih warna putih tombol kenop ini kita naikin dan efek kita lihat efek sini ada tulisan efek ya di tengah 15-16 di sebelah kanan ini st-nya ditekan setekan on kan juga untuk efeknya ini nah sekarang kita nyalakan juga Cik nah ini sudah masuk dan disini untuk parameternya kita naikkan juga parameter parameter disini kita harus naikkan juga ya Jadi kalau kita tutup nah ini ekonya sedikit jadi kita lu tengah sedikit 12 nah ini volume per channel di efek disini 12 kita tutup maka efek tidak ada 12 ingat st di sini tekan semua ya ini per channel kalau kita tengah tekan maka tidak akan nyala kayak gini nah oke sekarang kita cek sound ya sekarang kita kasih musik untuk musik saya menggunakan handphone ya jadi kalau teman-teman ada DVD DVD kita masuk ke nomor 1314 pengaturan di nomor 13 dan 14 ingat ya teman-teman ya nggak usah dikutak-katik di nomor 15 dan 16 sekarang untuk 13 14 kita tekan on ya ini tekan on st-nya kita tekan juga bagian yang ini sekarang kita kasih musik sedikit untuk musik saya kasih menggunakan handphone ya nah ini sudah masuk usahakan untuk cek soundnya yang ada bass ya jadi jangannya agak koplo tapi nggak ada bassnya maka subwoofer kita tidak bisa dengar suaranya ya untuk suara pelan-pelan naikin jangan sudah tancap di apa 13 14 langsung naikin dari nanti kaget dan kita lihat untuk musiknya kita lihat di sini sudah masuk juga ya sinyalnya nah 13 14 juga balesnya kita harus taruh netral nah sekarang kalau kita mau ganti ada DVD lain lagi ya misalnya DVD tambahan sekarang saya geser ke nomor 15 dan 16 kita masuk di sebelah sini 15 dan 16 ya Nah untuk 15 16 pengaturan di sebelah sini ya kita on kan juga ST kita tekan ini tekan lalu kita naikin federnya ingat bales nggak boleh ada yang putar di sini nanti malah speaker kanannya mati nah untuk di manajemen kalau kita mau dengar satu-satu speakernya bunyi atau enggak kita lihat di speaker manajemen di sini ada channel 12 dan 34 ya tadi kita pengaturan di di sini ya Oke sekarang kita nyalakan untuk volumenya nah kalau kita mau matikan kita kita tahan channel yang mau dimarikan kalau CH3 dan 4 ini berarti subwoofer kita tahan ya tahan maka tombol biru langsung nyala nah ini bas sudah tidak bunyi kita tekan lagi channel satu nah ini maka speaker yang kanannya nyala nah kalau kita tekan tahan lagi speaker menyala semua nah kita tekan lagi ya Sekarang kita matikan dulu untuk speakernya speaker di posisi channel 1 dan 2 ya nah kita matikan nah kita nyalakan untuk dengar subwoofernya nyala atau enggak tiket tekan ini nah tekan ini yang subwoofer yang sebelah sudah nyala nah ini channel 4 sebelah kiri ini sudah nyala ya jadi kita bisa dengar subwoofer mana yang enggak nyala nih gitu ya jadi kita yang channel 1234 ini sudah nyala semua ya Nah ini sudah nyala oke tadi pengaturan speaker sudah jadi sekarang kita beralih ke yang speaker monitor ya speaker monitor kita ada dua speaker ini kayak gini ya Nah jadi ini kita matikan dulu untuk polonya baru kita nanti pasang soket di mixer jadi ini volume saya matikan dulu untuk yang di speaker monitor boleh masuk ke AUK 1 atau ke grup ya atau monitor juga boleh atau grup juga boleh saya kasih contoh ini masuk ke AUK 1 ya jadi AUK 1 kita buka untuk di per channel 15 16 khusus ini per channel AUK 1 dan AUK 2 terserah kalau ini kan ada dua speaker berarti otomatis volume dia per channel 15 16 ini nanti kita buka kalau teman-teman masuk di nomor 13 dan 14 misal disini ya Nah pengaturan juga AUK 1 harus dinyalakan ya kalau nggak nyala nanti volume tidak akan nyala juga ini saya masuk di nomor 13 dan 14 ya sekarang saya tes dulu nah ini volume yang di speaker kiri-kiri kanan sudah nyala ya sudah nyala ini volume sudah kita nyalakan juga di untuk di AUK nah sekarang kita nyalakan untuk di speaker monitor dan nyalakan volumenya berarti kita masuk di AUK 1 pengaturan disini ya AUK 1 ingat 15 16 kita harus buka volume per channel baru baru kita ngatur di AUK 1 disini sudah nyala ya kalau saya tutup maka suara tidak akan nyala ini masternya disini ya kalau saya matikan di kalau saya matikan di per channel 13 13 dan 14 maka ikut mati ini juga ini ya percuma kalau kita sudah buka disini tapi disini sudah ditutup maka tidak akan masuk suara Begitupun juga untuk di mic jadi kita lihat di mic mic kita sekarang di posisi nomor dua ya Halo Halo Aduh, CI, CI, CI Kita dengar dulu CI, 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 CI Ini knows wireless ini posisi di nomor 2 Sekarang kalau kita mau masukin di speaker monitor ini Kita buka yang saya bilang AUX 1 ini harus dibuka di per channel masing-masing Per channel masing-masing kita harus buka baru ngatur volume di sini Volume masternya di sini jadi kita harus buka juga oke ingatnya seperti itu ya jadi AUX 1 per channel kita harus buka juga masuk di AUX 2 kita juga sama harus buka di per channel masing-masing jadi pengaturan di nomor 2 saya kasih contoh lagi sekarang kita ubah di posisi AUX 2 karena speaker di 2 kita masuk ke AUX 2 ya saya matikan dulu untuk volume nya volume speaker aktif saya pindah sekarang saya masuk di AUX 2 nah AUX 2 pengaturan di master sini kita harus buka dikit juga baru kita mainkan di sini sebentar volume kita naikin di sini nah lalu 1, 2, C maka suara sudah masuk di speaker monitor ya kalau kita matikan di channel nomor 3 maka akan mati juga jadi fungsi speaker monitor dengan monitor di AUX 1 ini buat kita bisa-bisa seperti itu ya teman-teman ya nah kalau kita mau nyalakan sama-sama ya musik nomor 13 dan 14 ini otomatis di apa di AUX 2 maka musik mau nyalakan juga kita harus naikin volume nya di per channel ini AUX 2 kita nyalakan dan di sini juga knob di sini yang tekan send master kita harus buka juga untuk AUX 2 kita baca di sini AUX 2 ya jadi kita nyalakan nah ini lagi nyalakan di speaker monitor ya nah kalau kita nyalakan semua ya 13, 14 dan stereo kita nyalakan juga maka semua monitor akan nyalakan semua kita coba ya atau ya yang terlalu ada di sini ya masuk ke dalam alat dan 2 dan 2 dan 3 dan 2 dan 2 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 4 dan 4 dan 4 Oke, langgatan saya juga ada keyboard ya, jadi contoh disini keyboard kita pakai Yamaha PSR975, ini Yamaha asli, bukan KW-KW-an, PSR975. Oke, sekarang kita ambil LR-nya, output LR, ini L atau R, jadi kita ambil biar balance ya, biar tidak ada speaker yang mati, kita ambil L dan R ini, sekarang kita masuk ke mixer, jadi Akei 2 Akei. Kita masuk di posisi ini, saya umpamakan saya masuk di nomor 4, oke, kita mulai dari awal lagi, nomor 4 pengaturan seperti ini, jadi yang tombol yang harus kita nyalakan adalah kita on-kan yang nomor 4, dan ST disini juga kita harus on-kan, ya oke, sekarang kita coba tes, gen kita buka sedikit, oke, Oke, sekarang kita kasih musik sedikit, ini musik di PSR sudah masuk, nah sekarang kita nyalakan, untuk di stereo kita nyalakan juga, mixer stereo, nah sekarang kita nyalakan di nomor 4. Oke, ini sudah nyalakan, saya nggak tahu untuk matikan di speaker saya belum pernah coba ya, nah untuk masuk ke AUX itu, tadi saya bilang ya, di nomor 4, AUX ini, kita nyalakan, Karena kita masuk di AUX 2, berarti volume di AUX 2 kita nyalakan, bahkan nyala di speaker monitor. Ini sudah nyala, kalau kita matikan, matikan di sini, kalau kita matikan, nyala di sini, jadi tetap balance ya, kita lihat ya, grafik di sini kita lihat LR-nya pasti nyala. Kita putar kanan di sini, maka otomatis akan mati, dan kita taruh netral. Nah untuk mixer, usahakan nomor 4 ya, ini kan khusus keyboard nih, kalau membuat musik, efek yang putih ini nggak usah dibuka, nanti kalau buka, efeknya nanti malah ikut di. Suara musik, jadi nggak enak ya, jadi kita tutup aja, khusus yang buat keyboard, buat musik itu efek nggak usah dibuka, ya. Ini aja yang kita buka, yang ini, high, mid, low, low, mid, middle, low dan balance-nya kita taruh netral, itu saja yang perlu kita perhatikan. Oke, tadi untuk speaker monitor itu masuk ke aux, saya ada satu cara lagi, di mixer, di sini sudah ada grup juga ya, jadi sekarang untuk speaker monitor yang 12 ini, kita masuk di grup 1, grup 1, 2 ya. Jadi kita masuk di sini, speaker monitor kita masuk di sini, pengaturan, bukan di per channel sini ya. Jadi sekarang, misalkan untuk posisi di, sekarang musik di, nah musik di nomor 13 dan 14, nah, untuk fungsi tombol sini ada 1, 2 ini, ini per channel kita harus tekan 1, 2, nah baru dan, dan grup ini juga kita harus nyalakan, ini grup, ada tulisan grup ya. Nah, ini volume untuk per channel sini, per, apa namanya, per speaker di speaker monitor ini, jadi kita tekan grup ini, volumenya di sini, dan per channel masing-masing, misalnya teman-teman masuk di nomor 13 dan 14, maka tekan untuk grup 1, 2 ini, tekan, maka grup ini kita nyalakan bareng ya, coba, saya nyalakan dulu di speaker monitor. Nah, sekarang untuk speaker ini, saya matikan dulu, untuk stereo, saya naikin, ini karena sudah saya tekan ya, tekan lagi, 1, 2, kita naikkan volume grup ini. Nah, itu untuk masuk ke pengaturan di grup ya, jadi fungsi tombol ini buat masuk ke grup, jadi kalau kita tidak tekan di nomor 13 dan 14 ini, maka tidak akan nyala, begitu juga untuk mic, sekarang kita coba buat mic, mic di nomor, posisi nomor 3. Nah, untuk di sini, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sekarang sudah masuk untuk yang speaker yang tengah sini ya. Nah, kalau kita mau masukin untuk speaker monitor, kita tekan yang per channel ini, tekan yang 1, 2 ini, oke, 1, 2, ini sudah masuk untuk speaker monitornya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ini sudah masuk ya. Kalau kita tidak tekan, ya, kita tidak tekan, maka suara tidak akan masuk di monitor, kita tekan lagi, maka suara masuk di monitor. Itu pengaturan di volume di sini, jadi volume ini harus kita naikin juga, baru speaker monitor bisa nyala ya. Kalau kita tidak tekan, tidak akan nyala. Kita matikan sini, ini adalah masternya, oke. Dan di sini, untuk stereo yang speaker yang gede, begitulah kira-kira, oke. Oke, saya rasa cukup untuk pengaturan di mixer MG16X2 dan speaker untuk penjelasannya, dari mana masuk ke mana, ya kan, dari speaker pengaturan seperti apa, saya kira cukup ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Nah, untuk harga dan spesifikasi barang, nanti di link deskripsi, di cek aja, atau nanti di kolom komentar akan saya kasih untuk harga peraikan seperti ini, oke. Akhirnya, saya Hendra Trianto, thanks for watching.